ORI 012 merupakan obligasi yang ditebitkan oleh negara yang ditujukan untuk retail. Tiap masyarakat bisa berhak membeli ORI ini dari kelipatan paling kecil 5 juta sampai paling besar 3 miliar. Tujuannya diadakan ORI ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mencari pendanaan untuk pembangunan negara kita. Manfaat yang saya peroleh dengan membeli ORI ini untuk investasi jangka panjang yang aman dalam 3 tahun karena yang menjamin adalah pemerintah. Bukopin memang oke. Setelah menjalankan ibadah sholatid di hari raya idul adha tentunya menjadi tradisi yang menarik untuk melihat secara langsung prosesi pemotongan hewan kurban. Tapi taukah anda bahwa sekarang ada cara lain yang lebih praktis dalam berkurban namun tetap pada prinsip syariah. Simak informasinya disini di Smart with Bang Bukopin. Dalam idul adha, hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau menghiasi sudut-sudut jalan perkotaan dan pedesaan. Umat Islam berlomba-lomba untuk membeli hewan kurban guna menunaikan ibadah idul adha. Mayoritas kaum muslimin di berbagai negara terbiasa dengan daging kurban yang mentah atau segar. Oleh karenanya, pengolahan memasak daging kurban pun harus langsung dilakukan agar daging tetap segar dan nikmat. Namun bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu dan tidak dapat mengolah daging kurban? Atau bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di area terpencil dan jauh dari keramaian kota? Ya, salah satu inovasi program optimalisasi pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh beberapa lembaga dakwah dan sosial, yaitu mengolah dan mengemas daging kurban secara syariah dan higienis melalui metode pengalengan dan pengolahan lainnya. Dengan adanya metode pengalengan dan pengolahan ini, produk kurban lebih mudah dan terarah pendistribusiannya. Daging kurban dalam kornet atau bentuk lainnya seperti sosis, abon, dan dendeng terasa lebih praktis, tahan lama hingga 3 tahun dan lebih banyak manfaatnya. Kurban dalam bentuk kemasan kaleng seperti kornet, sosis, abon, dan dendeng ini dapat dijadikan salah satu alternatif solusi yang tepat agar pembagian daging kurban lebih adil dan dapat dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Nah, seperti apakah metodenya? Kita simak informasi yang berikut ini. Jadi inovasi yang kami lakukan adalah dengan mengolah daging kurban ini menjadi kornet yang dikalingkan. Potensi daging di Indonesia ketika kurban ini sangat luar biasa banyaknya. Dan kita juga melihat ternyata di beberapa tempat penyaluran daging kurban itu kurang terrencanakan dengan baik. Hewan kurban ini kita kumpulkan dalam 2 titik. Kita juga pastikan secara kesehatan hewan kurban ini sehat. Kemudian juga secara syarat-syarat kurban juga masuk. Nah, kemudian setelah hewan kurban itu dicek, bagus. Kemudian pada haditasrik kita lakukan penyembelihan. Kita lakukan di pabrik pengkornetan di Probolinggo. Pastinya pabrik pengkornetan itu sudah mempunyai izin dari BPPOM. Metode ini kami lakukan sejak tahun 2000. Kami melakukan benchmark ke Australia untuk melihat sejauh mana proses pengkornetan. Karena di beberapa negara itu sebetulnya sudah dilakukan pengkornetan. 2004 kita pindah ke Indonesia untuk proses pengkornetan itu. Nah, kornet ini bisa tahan 3 tahun, Pak. Ya, pemirsa inovasi pengolahan dan pengemasan daging kurban ini tentunya memberikan alternatif lain yang lebih praktis dalam menjalankan amal dan berkurban di Hari Raya Idul Adha. Bismarck with Bang Bukopin. Ini adalah untuk stimulus daripada perbankan yang membantu untuk meningkatkan seber-seber dana yang bisa diraih melalui ORI 012. Keuntungan dari 20 agen penjualan ini nanti akan didonasikan untuk kepentingan lingkungan hidup. Yaitu ini khususnya untuk terumbu karang. Untuk Bukopin sendiri kita dicanangkan sekitar 200 miliar rupiah. Nanti dibagi untuk kepada seluruh cabang detail kita. Tentu kita juga berharap dapat memberikan prestasi, memberikan konstitusi yang baik kepada negara.